Masalah pakaian, khususnya yang sekarang saya bahas, masalah isbal, orangnya namanya musbil. Isbal itu menggunakan pakaian sarung atau celana sampai di bawah mata kaki. Namanya isbal, orangnya namanya musbil. Dari kata asbala yusbilu isbala, artinya menjulurkan, menurunkan, memanjangkan isbal. Kasus isbal ini juga ada dua tipik ulama memahami. Dan harus jujur menjelaskan sesuatu harus jujur. Dalam perkara ini ada khilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan para fukaha. Ada yang memahami secara tekstual, ada yang memahami secara kontekstual dalam kasus isbal. Kalau yang memahami secara tekstual, itu menyatakan haram. Haram kalau pakaian di bawah mata kaki. Hormati pendapat itu, karena ada pendapat ulama. Ada pendapat ulama. Dari mazhab syafi'i, ada dua ulama. Al-Zahabi dan Ibn Hajar mengatakan haram, mutlak. Padahal mazhab syafi'i di bawah mata kaki. Ibn Taymiyyah juga mengatakan demikian. Tapi juga ada yang memahami secara kontekstual. Tidak tekstual. Jadi teks hadisnya, Nabi bersabda. Man jarrah thawbahu khuyala'a lam yan zurillahu ilaihi yawmal kiamat. Siapa yang menggunakan pakaian, sampai terjulur di bawah mata kaki. Terseret-seret di bawah mata kaki. Khuyala dalam keadaan sombong. Maka di hari kiamat, Allah tidak memandang kepadanya. Ini hadis pertama. Hadis kedua. Nabi SAW bersabda. Tiga golongan. Tiga golongan yang Allah tidak mau melihat mereka. Tidak mau ajak berbicara mereka. Dan tidak mau mensucikan mereka. Di hari kiamat. Siapa tiga golongan tersebut? Al-Musbil yang pertama. Orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki. Yang kedua Al-Mannan. Orang yang mengungkit-ungkit kebaikan. Sudah diberikan kebaikan, dia mengungkit-ungkit kebaikannya. Yang ketiga Al-Munfiqu sila'atah. Orang yang bersumpah terhadap barang dagangannya. Padahal sumpahnya palsu. Ini tiga golongan. Musbil. Para ulama memahami, saya bilang tadi. Ada ulama yang kontekstual. Ada yang teks. Tekstual. Kalau yang tekstual. Menyatakan haram mutlak. Ibnu Hajar. Al-Sekolani. Al-Imam Zahabi. Ibnu Taimiyah. Mengatakan haram. Ulama lainnya mengatakan. Tidak ada masalah. Mau di mata kaki, di atas mata kaki. Tidak ada masalah. Siapa itu? Ahmad bin Hambal. Dalam kitab Kasful Kina. Nama kitabnya. Situ pendapat beliau mengatakan. La ba'asa. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena ilatnya adalah sombong. Ilatnya sombong. Pakai karena sombong. Ini pertanyaan muncul. Secara historis. Di zaman dahulu. Di zaman Nabi itu. Kain itu adalah komoditi yang mahal. Barang dagang yang mahal. Sehingga strata sosial seseorang. Bisa nampak dari pakaian. Kalau kainnya panjang. Dia orang kaya. Kainnya pendek. Orang susah. Bahkan ada sahabat itu. Pakai ke atas. Dia punya lutut kelihatan. Turun ke bawah. Dada kelihatan. Kondisi sosiologis. Ada kitab namanya. Mukaddima. Ibn Khaldun. Seorang pakar sosiologi. Islam. Dia katakan. Zaman dulu itu. Kain itu. Sebagai bentuk barang mewah. Dan gaya berpakaian itu. Di zaman itu. Ditunjukkan oleh orang kaya. Nih saya kaya nih. Makanya di bawah mata kaki. Nah ini pemahaman. Bukan tekstual. Pemahaman. Kontekstual. Makanya ada ulama juga yang mengatakan. Gak ada masalah. Saya sebutkan ulamanya. Bisa lihat di kitab. Imam Ahmad bin Hambal. Dalam kitab Kasul Kina. Al-Buhayiti juga mengatakan demikian. Kemudian juga. Al-Imam Syauqani juga mengatakan demikian. Jadi. Yang menggunakan di atas mata kaki. Tidak salah. Gak boleh kita. Mencelak. Itu ada pendapat. Dan itu memang hadis Rasulullah SAW. Yang di bawah mata kaki. Juga tidak masalah. Ada pendapat ulama. Yang masalah telanjang bulat. Yang buka aurat. Itu yang masalah. Pendapat ketiga. Mengatakan apa? Makruh. Walaupun sombong atau tidak sombong. Ketika di bawah mata kaki makruh. Imam Syafi'i. Makanya kami punya guru-guru sudah mengajarkan. Kalau pakai sarung. Memang ada hadis mengatakan. Ada hadis mengatakan. Izaratul mu'min. Sarungnya orang beriman itu. Di tengah-tengah betis. Di tengah-tengah betis. Tetangga itu kelana. Tetangga itu kelaparan. Wajib. Saudara muslim yang sakit. Wajib bantu kalau tidak mampu. Sunnah Nabi banyak. Hafal Al-Quran 37. Sunnah Nabi. Hafal hadis juga. Anjuran Nabi. Belajar. Begadang. Juga Anjuran Nabi. Ada bab di kitab Suyibu Khadu. Bab sahar. Bab begadang. Untuk belajar ilmu agama. Jadi ada pun dapat. Mazhab Maliki. Hanafi. Syafi'i. Mereka tidak sampai mengatakan haram. Tidak. Sampai makruh saja. Makruh. Nah. Ulama kontemporer. Ada kitab namanya. Al-Bayanul Kawim. Littas'ihi ba'jil mafahim. Nama kitabnya. Disusun oleh. Ad-Doktor Syekh Ali Jum'ah. Mufti. Mantan mufti Mesir. Beliau menjelaskan secara objektif. Mengatakan. Di zaman kita sekarang ini. Memang masalah pakaian. Dia di bawah. Dia di atas. Tidak masuk kebab. Menunjukkan kekayaan. Sekarang. Zaman sekarang ini. Kalau mufti setuju dia kaya. Punya kendaraan mewah. Punya jam Rolex. Niatnya apa? Pamer. Biasanya kan orang gaya itu. Pamer-pamer. Di Instagram. Disebarkan dia tas. Ini 1 M. Anting-anting 2 miliar. Itu lebih haram. Tas 1 miliar. Sepatu 1 miliar. Tetangganya yang susah miskin. Mati kelaparan. Ini orang masuk neraka. Kalau dia tahu. Jadi dia punya ilat. Disitu dibahas adalah. Karena sombong. Khuyalah. Namun. Pendapat ini. Sudah dinyatakan oleh para ulama. Ada. Jadi. Yang mau bikin juga. Silahkan. Tidak masalah. Cuma sarang saya. Kalau yang terlalu tinggi. Jangan sampai aurat terbuka. Ada juga sampai terlalu tinggi. Padahal. Haram kalau butut kelihatan. Kalau guru kami mengajarkan 3 jari. Atau 4 jari sudah boleh. Dari mata kaki. Mata kaki 3 jari. 4 kaki sudah. Boleh. Ada yang. Seri Na'ubakar Siddiq. Kasian kurus. Pakai sarung. Merosot terus. Turun mata kaki. Gara-gara pemahaman hadis tekstual tersebut. Takut. Ya Rasulullah. Saya takut. Saya ini jadi sombong. Kata Nabi. Kalau engkau itu sarung merosot. Tutup mata kaki. Bukan golongan orang sombong. Jadi tidak apa-apa. Kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ini masalah. Masalah tentang fikir. Seperti itu. Ini Mike Sumara. Ini setelah lama. Sebelum dia. Terakhir. Saya sebutkan. Nah ini namanya tasamuh. Kalau dalam masalah fikir. Ada perbedaan begitu. Rahmat. Gitu. Tidak perlu dipermasalahkan. Dan tidak boleh menyatakan. Yang paling benar di atas mata kaki. Yang di bawah mata kaki neraka semua. Tidak boleh begitu. Ada khilaf. Atau yang sebaliknya. Yang di bawah mata kaki betul. Yang di atas mata kaki tidak betul. Itu bukan sunnah. Tidak boleh juga. Jadi saya ingin mengajarkan. Biar kita faham. Masalah ini masalah khilaf. Para fukaha. Yang di atas mata kaki. Yang di atas mata kaki. Yang di atas mata kaki.